Intro Hai semua, welcome back to my channel Balik lagi ke channel lakuan di Rasmirani Sorry banget aku udah away dari kalian Lama banget Tapi itu semua karena ada alasan Jadi itu aku Di bulan September lalu Aku kena GERD Itu karena aku stress Karena ada tekanan Yang aku gak bisa ceritain disini Karena kalau aku ceritain Itu akan menjadi total salah satu pihak Jadi aku lebih baik gak ceritain Jadi karena ada GERD itu Di jidat aku itu ada jerawat batu Banyak banget jerawat batu Itu jerawat pasir yang kecil-kecil Jadi yang kayak Aduh kalau nyembuhin itu menurut aku Cukup susah Karena sampai sekarang pun Ini udah aku tutupin makeup Dia masih sedikit keliatan Kalau misalkan dilihat dari jarak deket So aku cuma pengen bilang ke kalian Kalau kalian tuh jangan terlalu stress Jangan terlalu tertekan Karena efeknya itu malah ke kesehatan Tapi aku bersyukur Karena sekarang aku udah sembuh total Bener-bener udah sembuh Aku udah bisa makan sesuka aku Cuman ya ini dia bekas jerawatnya Gak ilang-ilang Aku masih struggle buat ngilangin Dan karena kondisi kulit aku yang seperti itu Aku tuh gak berani bikin video Karena aku tahu Bahkan banyak banget yang ngejudge aku Bilang Kok makin parah sih Sekarang malah makin Aku juga tahu Kali ini dulu aku baik-baik aja Di sini aku bahkan mulus Gak ada jerawat sama sekali Dan itu yang aku takutin Makanya aku away dari kalian Di video kali ini Aku bikin look yang cocok banget Buat holiday makeup Kayak Christmas Eve Christmas Dinner Terus New Year Eve New Year Dinner Yang kayak gitu-gitu Bisa juga buat acara siang Karena makeupnya Kayak bisa dipakai buat siang Ataupun malam Dan Aku juga gak ngehilangin Cirikas aku Bahwa makeup-makeup semua Yang aku pake di sini adalah Drugstore dan lokal Dan yang pastinya gak mahal Ramah dikantong oleh popanya semuanya So without any further ado Langsung aja kita mulai Pertama-tama Aku mau pake pelembab dulu Lalu aku pake sunscreen Untuk pelembab Aku ganti pake serum Nah buat serumnya Aku tuh pake Madagascar Sentilasia TK100 Ini dari skin 1004 Atau biasa orang-orang bilang Skin Angel Ini di aku sih Ngaruh banget ya Aku udah pake ini Kayak Dua bulanan gitu Tapi banyak juga yang bilang Katanya biasa aja Tapi aku bersyukur sih Soalnya di aku itu cukup ngaruh Aku pakenya agak aku Shake gitu Tapi gak dikocok Terus Aku tetesin aja Langsung Biasanya aku dua tetes di setiap area Aku sekurang-kurang ratain Habis itu di sebelah sini Ini agak aku zoom dikit Biar lebih jelas aja Next aku pake Wardah sunscreen Yang ini Ini aku belum berubah Ini udah tutup ke 5 kali ya Aku udah pake ini Udah banyak Abis banyak lah pokoknya Untuk sunscreen Aku pake kayak segini Terus aku Taruh-taruh di seluruh muka Kayak gini Terus baru aku ratain Sunscreen tuh wajib banget ya Apalagi sekarang kayak Panas gitu loh cuacanya Mataharinya kayak langsung Kayak di atas kita Jadi sunscreen penting banget dipake Sebenernya harusnya Apply sunscreen sih Kayak 30 menit sekali ya Cuman Aku tuh gak punya sunscreen yang spray gitu Jadinya aku pake Yaudah Pas waktu makeup aja Abis itu tunggu dulu Sampai dia Nyerap sempurna BTW ini aku lagi Inum jus wortel Enak banget Enak banget Bikinnya tuh pake juicer Jangan pake blender Soalnya kalo pake blender Kan ampasnya kayak ikut ya Sedangkan wortel tuh Pasti ampasnya emak banget Jadi harus pake juicer Yang kayak dimasukin Terus yang Kayak gitu Terus nanti keluar Sarinya doang Nah sekarang udah Nyereset nih Si serum sama Sunscreennya Nah aku sekarang Untuk lutupin Jerawat-jerawat ini Dan bekas-bekasnya ini Yang nyebelin banget Yang gak tau kenapa Harus muncul lagi Sebagai pengantinya Aku gak mau pake foundation Aku mau pake BB cream Disini aku seneng Karena Aku nemuin BB cream Yang warnanya Itu cocok sama kulit aku Karena susah banget ya Nemuin BB cream Yang warnanya tuh gelap Dan Coverage-nya juga mantep Bisa nutupin ini Semua Dan harganya juga Tentunya tidak mahal Itu dari drugstore Yaitu Emina Beauty Bliss BB cream Kayak gini penampakannya Aku beli yang Warna tergelamnya dia Yaitu Caramel Oke sekarang Saatnya pembuktian Bahwa si kecil ini Bisa nutupin Jerawat-jerawat ini Tanpa dia Bikin makin parah Jadi kalo misalkan Aku pake foundation Atau Cushion atau apa Itu biasanya Kalo aku nutupin Jerawat-jerawat ini Terus aku pas udah Malem Kan aku bersihin ya Pulang-pulang Bersihin muka Itu kayak mereka Merah gitu loh Kayak lebih parah Tapi aku ngerasa Kalo si Emina ini Gak kayak gitu So langsung aja Aku tuang di belakang Di belakang tangan Aku tuang di telapak tangan Biasanya aku ambil dulu Segini Terus habis itu Aku titik-titikin Ketempat yang butuh Baru aku ratain Kalo kalian bisa lihat Ini Langsung ketutup Semua Terus Ini aku diamin dulu ya Baru nanti kalo udah Agak Kental gitu Baru aku ratain Terus aku pake juga Disini Oh my god Ini merah banget Terus habis itu Di Dahi Ya ampun Ini kayak Menjadikan gitu loh Kalian tau kan Pas aku di video aku terakhir Aku video waktu itu Jidat aku tuh bersih Kayak gini Kayak sedih banget gitu loh Jadi ya ampun Terus aku langsung Taruh aku ratain lagi Aku gak tau Aku bakal nambahin lagi Apalagi Tapi kayaknya cukup deh Terus jangan lupa Di bawah mata Biar kayak gak gelap gitu Karena aku kayaknya Gak mau pake Concealer Jadi aku langsung aja Pake si BB cream ini Kalau udah baru aku ratain Patainya kayak Jepan-jepan Jepan-jepan Karena aku merasa Masih kurang nge-cover Akhirnya aku mau pake layer kedua Tapi kali ini aku mau meratainnya Pake sponge Ini sponge-nya Dari Armando Caruso Aku pakenya kayak tadi Sebanyak tadi Kira-kira sendiri Habis itu aku ratain Habis itu aku ratain dulu sih Sebenernya pake tangan Di kelakakan belakang ini Biar dia lebih anget Terus aku buat-buat Lagi di tempat yang Dibutukkan Di bawah mata Jangan lupa Habis itu aku ratain Pake sponge Nah sekarang aku merasa Udah cukup bagus Coverage-nya Udah ketutup semua Dan kalian Lihat sendiri Bahwa aku cuman Pake si Emina ini Dan langsung ketutup semua Aku puas Bener-bener puas Karena BB cream ini Punya coverage Seperti foundation Full coverage Tanpa dia bikin Efek negatif Saat aku ngapus Makeup-nya Biasanya kalo foundation Yang kayak full coverage Kayak dermacol Gitu kan Kayak berat banget Gitu loh Terus kayak Habis bersihin Suka malah makin Memperparah jerawat Jangan menurut aku Si Emina ini enggak Dan hasilnya itu Enggak matte banget Enggak dewy juga Jadi dia kayak Tengah-tengah Antara dewy Sama Matte gitu loh Jadi kayak Glowing yang Natural gitu loh Untuk bedaknya Aku pake bedak Dalymax Ini yang warnanya Invisible Atau enggak ada warna Kalo kalian bilang Ini susah banget Nyarinya Ya emang Kalo nyarinya di Jakarta Emang susah Jadi aku selalu Deli ini di Shopee Tokped Gitu gitu Tapi aku lebih sering Deli di Shopee sih Dan setelah Pake bedak Max Aku akan pake bedak Blast Yang acne face powder Ini kena racunnya Puskata Mayang Sari Tapi emang Bener ini sebagus Itu Bahkan kalo harian Aku biasanya Gak pake Bini krim Jadi langsung Abis sunscreen Aku langsung pake bedak Si Blast ini Aku pake Warna tergelap Yang beige Warna tergelapnya Dan dia udah ada Coveragenya Jadi aku Untuk nutupin yang Merah-merah tadi tuh Merah-merahnya tadi Ketutup Ya gak ketutup banget sih Tapi kayak untuk Ukuran loose powder Dia bagus banget Nutupnya So aku mau pake bedak Max dulu sekarang Next aku pake bedak Yang Breast tadi Nah sekarang aku Ngerasa udah jauh Lebih ke cover Dibanding tadi BB cream luang Seperti yang kalian bisa Lihat udah lumayan Banget tuh covernya Tapi Kalo untuk Tekstur sih Sebenernya tekstur Nggak keliatan Parah banget ya Jadinya aku Lebih gampang Ngecover Karena disini tuh Lebih kayak ke Discoloration Jadi bukan tekstur Yang mendilat Mendilat kebawah Nah kalo digidat Balurnya agak susah Karena disini tekstur Sekarang aku mau pake Lip balm Ini aku pake Catrice yang Kayak catrice yang mana ya Yang ultimate lip glow Yang kayak gini Bentukannya Ini aku beli lagi promo Di Lotte Jadi cuma 20 ribu Hargasnya 80 Setau aku Tapi ini aku beli ini Lagi promo Jadi 20 Ini dia kayak Lip balm biasa Tapi dia itu Ada Warnanya sheer gitu Dan aku bisa bilang Kalau dia itu Dupnya si Dior Lip Glow Revival Aku suka banget sama Dior Cuman kan mahal banget ya Jadi aku bersyukur Si nemu ini Dan lagi discord lagi Buat mata Aku pake palet dari Beauty Creation Tisme Ini kalian Udah Bosun kalian liat ini Tapi palet aku tuh Cuman sedikit Karena Ini aja Gak habis-habis Sudah lama banget Jadi kayaknya Aku kalo mau beli yang baru Kayak mau ngabisin yang ini dulu deh Pertama Aku mau pake warna yang Aneh Pertama aku pake warna yang Peaches ini Ini buat di Bagian kayak Atasnya Kefis gitu loh Disini Nah aku mau pake Brush Oh iya guys Aku pake alisnya Aku bikin alis dulu Sebentar Aku mau bikin alis dulu Baru aku lanjutin Makeup matanya Buat alis Aku pake makeover Ini yang eyebrow Definition Tengit Okay itu aku gini dulu Tapi kalau satu dia Kayak Lelantan gitu Gini-gini dulu Semuanya Terus Mulai aku gambar Nah sekarang udah selesai alisnya Aku mau lanjut ke Eyeshadow Masih pake warna peaches yang tadi, yang ini Aku mau lanjut di atasnya crease aku Eh, ini tuh crease ya? Crease, bukan di atasnya crease Di atasnya kelupak mata masuk aku Dan aku blend lagi Aduh, yang tadi lupa aku blend agak Terus aku pake disatunya Ini dia pigmented, tapi menurut aku dia falloutnya gak ada sih Gak, ya ada tapi kayak sedikit banget Terus aku mau pake warna yang fire, yang ini Kayak olera comb one, agak tua Aku blendin dulu Next, aku ambil warna yang charming ini Yang coklat, yang paling gelap Sekarang ini ganteng Terus aku mau pake warna yang... Please me Jadi dia kayak marun Buat dikelopak patahku Terus buat bawah mata Aku mau pake warna yang gelap Tapi Yang gak terlalu gelap Aku mau pake warna Innocent Yang ini Aku lupa pake brush yang sama Tapi kayak aku Aku cubit gitu Biar dia lebih kecil Kira-kira kayak gini Terus di inner corner Aku juga mau pake warna yang Agak ngeglitter sedikit Aku pake yang Kiss Me Yang warna ini Aku pake clinking Dia agak tricky sih Harus pilih meratian Terus biar kayak bisa pas gitu loh Ditaruh di inner corner Aku juga mau taruh si Kiss Me Sedikit di sini Bawah alis Biar ada glitter-litternya Buat mascara Aku baru beli si Pixi Fulmizing Waterproof Mascara Yang kayak gini Ini aku baru banget buka Belum aku pake Ini yang kemasan baru sih Sebenernya Yang kayak gini Katanya sih bagus banget Aku juga liat Reviewnya di Female Daily Bagus Aku mau coba Mau liat Dia tuh sebagus apa Katanya bener-bener bisa Volumeizing Nah di bulu mata aku Yang kecil-kecil ini Mari kita liat Dia kayak gimana Pertama-tama Aku jucut dulu Bulu mata aku Udah selesai Sekarang aku mau coba Pixi ini Mau liat dia gimana Wow Aplikatornya kayak gini Aku bisa bilang Dia itu aplikatornya Kayak Maybelline yang Warna biru Yang bau Coconut Apa yang namanya Maybelline yang Yang biru dia Pokoknya yang baru Itu aplikatornya Hampir-hampir kayak gini Cuma bedanya Si Maybelline itu Lebih tebel Kalau ini agak Agak lebih jarang-jarang So Kita coba Udah rambut Kita coba Baru coat pertama sih Keliatannya biasa aja Kayak maskara-maskara pada umumnya Gaget-bikin aku kaget Dia agak biasa aja sih sebenernya Akhirnya aku pake bulu mata palsu Karena ternyata Maskaranya biasa aja Tapi dia Gimana ya Dia tuh emang Gak smudge ke bawah Mungkin Karena keliatan dari Tipe-tipe cairan maskaranya tuh Yang kayak Kempel-kempel Bukan yang cair-cair gitu Tapi untuk alis Dia cukup bagus Menurut aku Jadi aku buat eyebrow Maskara gitu Sekarang aku mau selesaikan Complexion aku Nah Penemuanku selanjutnya adalah LA Carlos I Love Makeup Contour Palette Ini yang gini Kayak gini bentukannya Aku suka sama Contour Palette ini Setelah dia warnanya banyak Aku juga beli ini Harganya cukup murah Aku beli di TWL Cosmetics Yang di Shopee Kebetulan dia Lagi ada Clearance Sale Jadi aku beli ini Harganya sekitar Rp65.000 Udah itu free ongkir lagi Rp65.000 Dapet 8 warna Sebenernya gak semuanya kepake sih Cuman kayak Contour-contour yang ini 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 Kepake Dan ini untuk Highlight bawah mata Aku Jarang pake sih Kalau ini untuk Highlighter Lumayan Keliatan Tapi kalau untuk Highlighter yang di pipi Dia kurang gonjreng Gitu Nah untuk Contournya sih Aku lagi suka-suka aja sih Lagi pengen pake yang mana Antara 1, 2, 3 Atau aku campur Aku sekarang pake yang ini aja deh Aku pake brush yang agak kecil Karena aku pengen Lebih tajem gitu loh Contournya Langsung aja Aku juga contour di bawah sini sedikit Biar kayak tajem gitu tulang rahanku Karena sebenernya Contouran Aku juga contour di dahi Biar gak terambut di Kalau hidung Kalau hidung Biar aku jarang contour Karena aku pernah coba contour hidung Dan malah jadi Minta-nya kayak kotor gitu Jadi aku biarin aja Untuk hidung aku gak contour Next blush on Aku masih pake kesukaan aku Yaitu Inez Yang warnanya Nomor 4 Autumn Rose Yang ini Aku tertarik buat nyoba Inez Yang warna Apa itu namanya Brick Brick apa gitu Kayaknya dia bagus juga Cuman ini masih Banyak gitu loh Kayak gak heat pan Jadi kayak aku mau beli lagi juga Sayang Takutnya malah kebanyakan Langsung aja Aku pake Langsung keliatan gitu loh Setelah bisa Nah sekarang buat highlighter Aku pake Ini decoration yang Angel Glow Nah akhirnya Warnanya kesukaan aku Hit pan juga Terlalu aku tetap pake ini Karena menurut aku Warna itu tuh yang terbaik Aku pake tangan Terus aku pake disini Kayak langsung Plink juga Terus aku ratain Untuk hidung Aku pake warna lain Yang lebih Soft gitu Glitternya Aku juga pake disini Aku pake disini Aku pake lagi disini Biar lebih Lenggut long lagi And look at that glow Wow Nah buat lipstick Aku juga gak pake yang high end Aku pake Pur Besari Ini yang nomor 83 Pirus Aku pake sebenernya gak seluruh bibir sih Karena dia itu gampang dibauri Dan super pigmented Jadi sebenernya gak perlu Setu bibir Dia udah bisa nampaper semuanya Aku pake di tengah dulu Terus aku ratain Baru sisanya pake tangan Ini bentukannya udah gak jelas Karena ini disuruh udah patah Dan udah tinggal segini doang Aku suka banget Soal warna pirus ini Aku suka warna ini 8-6 Sama satu lagi 8-1 yang diamond Itu tiga warna Kesukaan aku So here's the final look Masih di kata sedikit sih Bukan si tas rewati But it's okay And I hope you enjoy the process And also you enjoy my video Semoga video ini bisa membantu Dan bermanfaat buat kalian yang nonton Kalau kalian suka Jangan lupa di like Jangan lupa juga buat subscribe channel aku Boleh juga untuk share ke temen-temen Dan boleh juga buat follow Instagram aku Aku tulis di description box And thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye bye